Intro Jadi kalau Alibaba mayoritas yang tinggal Cenas Pak ya? Iya, orang Cenas semua Jadi yang Tribumi enggak ada Pak ya? Ya, cuma satu rumah ya? Satu rumah? Hmmmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Baikkan kalian, sekarang kita akan berkeliling ke sebuah lantar Nah ini kita bisa lihat untuk pelangnya Pelangnya itu lantar tambah empat ya kan Kalian bisa lihat Jadi lantar tambah empat ini berada di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kekulauan Reo Nah ini kita baru masuk gangnya saja Sudah ada tempat seperti ini Untuk sembayang ya Ini untuk sembayang ya Jadi bisa dikatakan Untuk nama pelangnya Untuk nama pelangnya Karena disini memang cukup banyak Untuk pelang-pelang tersebut Dan ini sepertinya sudah tidak ditempatin lagi ya kan kan ya Untuk rumahnya Ini untuk ayatnya lagi surut nih ongong Nah jadi yang ini Sudah lapuk nih Sudah nggak jalan lagi Untuk jalannya sudah tidak bisa dilalui Nah ini dipasang jaring-jaring seperti ini Untuk mengantisipasi apa ya Sampah seperti itu kawan-kawan Karena kita ketahui disini Dekat sekali dengan pusat keramaian Seperti pasar Dan pusat perbelanjaan lainnya Jadi tak heran Kalau sampah-sampah itu banyak Lanyut kesini kawan-kawan Itu bisa dilihat yang disana itu Yang di bawah Itu banyak sekali Namun kemungkinan itu Sampah-sampah plastik Itu tidak berasal dari sini kawan-kawan Karena ini Kalau airnya lagi pasang Nah itu naik kesini kawan-kawan Bisa dibilang itu untuk Sampah hanyutnya kawan-kawan ya Oke kita lanjut ke depan ya kawan-kawan ya Nah disini sepertinya ada Sebuah pekong Sebuah pekong Bisa dilihat ya Seperti ini Ini untuk tempat sembahyang Kalau tidak salah ya Ini namanya Apa ini Seperti yang tahu Nah disana banyak Di dalam banyak sekali Untuk patung-patung ya Itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya Terima kasih Oke kawan-kawan ya Oke kawan-kawan ya Kita nanti lagi Berkeliling ke pantas sini Nah jadi untuk rumahnya Yang disini rata-rata Terbuat dari papan dari kayu ya kawan-kawan ya Ini bisa dilihat Untuk kiri kanannya seperti ini Terbuat dari kayu Terbuat dari kayu Dan disini ada hidran juga Adathat Kita coba Kita coba Kedepannya jadi di depan ini sepanjang jalan ini bisa terlihat nih banyak banyak untuk kendaraan roda 2 mungkin ini yang punya masyarakat setempat untuk kendaraannya parkir di samping rumah dan untuk jalannya ini kurang lebih sekitar 2 meter anggangannya 2 meter atau 2 meter setengah lah jadi yang bisa masuk ke sini atau kendaraan yang melalui itu hanya kendaraan roda 2 ini gambar ini airnya lagi surut dan seperti ini namanya ini ada tanah dijual mungkin di atas laut namun sudah dimiliki atas jadwal yang pernah ini tercaplin yang dijualnya tuh bisa diriwati wak siwak ya sebetulnya kita mau tanya-tanya sama wakil yang tadi kami lagi sibuk hai 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 lagi bersihin jalan jadi kita skip aja lah ya kita kedepan lagi untuk memastikan sebelah ini plantar tambah empat atau plantar apa ini rumah-rumahnya dari kayu nih gambarnya bisa di luarnya di luarnya lalu serangnya terlihat di luarnya Pak, mau nanya Pak, ini namanya pelantar apa nih Pak ya? Pelantar Alibaba Pelantar Alibaba, oh soalnya di depan pelantar tambah 4 Pelantar Alibaba Pak Jadi kalau Alibaba mayoritas yang tinggal Cenes Pak ya? Iya, orang Cenes semua Jadi yang Tribumi nggak ada Pak ya? Iya, cuma satu rumah Satu rumah Iya, iya Pak, makasih Pak ya Iya, iya Nah, jadi seperti itu kan ya Ternyata disini itu pelantar Alibaba kawan-kawan Bisa dibilang untuk Tribumi hanya satu di ujung atau di mana tadi ya? Gimana kalau kita lihat Memang disini banyak Apa ya kan, banyak Nah, seperti ini kan Tempat untuk dupa, untuk sembahyang Ini juga Dan itu biasanya Diburkan oleh Masyarakat atau Di sebelumnya Untuk sembahyang Oke ya, kita Kita lihat seperti apa Nanti yang di ujung Lantar Alibaba ini kan kawan-kawan Nah, jadi kita sudah sampai di ujung nih kan kawan-kawan Sudah, sudah tidak ada rumah lagi Ini rumah terakhir Ini untuk akhirnya lagi suruh ya gampang Bisa juga seperti ini Oke ya kan kawan-kawan ya Saya rasa cukup sekian video kita kali ini Apabila ada salah kata Salah ucap Saya mohon maaf Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh